Kasih gue middle school yang baru kemarin, Toho! Bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys Halo teman-teman, kita pakai Geek Game, Kapten Tsubasa Dream Team Ya, udah ada bocoran sih guys ya, mengenai update di hari Jumat ya Bener ya hari Jumat ya, hari ini Rabu ya Dan ini di depannya emang cuma ada Napoleon Next Dream guys Cuma ada Sano juga, dari kemarin kalau nggak salah udah ada leaknya deh Ya jadi ada si Napoleon, ada si Sano, sama ada Matsuyama guys Dan gue stipenya Matsuyama itu Dream Festival ya Tadi gue udah ngintip sebentar di Discord-nya si Club ya Ternyata udah ada bocoran ya guys Jadi kita langsung aja ke Discord-nya Club, habis kita ngintip yang ini ya Advanced Notification guys, ya gue belum liat Oke, Kapten Tsubasa Next Dream, New Skenario Ada Skenario juga, cuma kalau Next Dream ini cuma dikit ya Jadi kita dapet DB-nya paling cuma 3 atau 5 gitu ya Dan time attack-nya, oh my god Club Kemana aja sih nih, desainer-desainernya si Club ya Kenapa time attack-nya ini terus sih Hasil loh, ini udah setahun apa dua tahun ya guys ya Kayaknya udah hampir dua tahun deh Eh apa, 3 tahun ya Time attack-nya tuh, ya gitu lah Kalian tau lah, Xiao, Hyuga, Muller, Levin Udah itu doang, 4 diganti-ganti terus guys Jadi gak ada gergete ya Padahal nih ya, skill-skillnya time attack itu gue suka banget ya Karena animasinya tuh kayak ada flashback-flashbacknya gitu Keren banget sih guys Ya harusnya sih ini udah waktunya sih Si Club sih bikin time attack yang baru sih Ya tendangannya siapa kayak gitu ya Snyder kayaknya Hyuga kayak ya Atau Asia Park gitu lah Gento atau si Ken gitu yang keren gitu ya Hah, ini sih lama-lama gue jadi males sih guys time attack ya Dulu gue time attack bener-bener getol banget ya Pengennya waktunya sampe Sampe the best lah Ya kalo sekarang asal main aja sih kalo gue ya Sekarang udah asal main guys Karena udah gak butuh skill-nya ya Oke, ini apa nih Ini Napoleon-nya udah ada skill-nya kah disini Kalo gak ada kita langsung ke Discord-nya ya Ternyata gak ada guys Paid only step 8 atau yes Ya standard lah ya Oke yuk langsungnya kita ke Discord ya Oke, ini dia next dream transfer ya Ada dua ternyata ya Napoleon sama Sano guys Louis Napoleon, AFW Dan merah, Marcel ya The Gito, Mitsuru, Sano-nya juga sama guys Marcel ya AM dan Ijo, Sano-nya guys Dan ini sekarang enak sih Si Club ini ya Itu sekarang udah benar-benar rutin ya Kalo dulu tuh ya Itu yang ngurusin Discord-nya ya Kadang jam sengah 5, kadang jam sengah 5 lebih 10 Kadang jam 5 Kalo sekarang itu on time banget ya Ini disiplin banget sih Bagus ini karyawan yang baru ya Jam sengah 5, setiap kali hari Rabu Itu pasti ada bocoran menaik Update-an hari Jumat secara detail ya Ini mantep sih Marcel player appears in the next dream transfer Oke, jadi ada dua orang ya Napoleon sama Sano Udah gitu Dream festival-nya juga udah kasih tau ya Dream festival-nya Hikaru Matsuyama guys AMDM Warna biru ya North London, next dream Ya gak capa enggak bang Aduh, gue masih liat-liat dulu sih guys Kalo Matsuyama-nya Sekelas sama Hyuga SDC Atau sama si Siapa namanya Misaki Dreamfest Atau sama Tsubasa SDF Mungkin gue gak cari dikit-dikit sih Cuma kalo misalnya Di bawah sedikit gitu ya Gak tau kenapa ya Ini sekarang Matsuyama-nya oke Sekarang GG nih Di bulan Januari ya Nanti nih Di bulan Juni Udah gak kepake guys Di bulan Juni Pecahnya sama gue deh Pasti ada yang lebih GG lagi di bulan Juni Karena Anif ya Ya gitu guys Jadi kalo misalnya kita dapet sekarang Bisa dipake Februari, Maret, April, Mei Ya 3 bulan, 4 bulan aja Bisa dipake Oke Kita langsung bahas aja Skillnya gue penasaran banget sih Gue udah liat soalnya guys Napoleon New Low Flying Shot Wow Wow Gila Akhirnya ya Si Napo itu punya Volley yang 520 Force-nya guys Gila ya Keren sih Ini Mentok saat ini sih 520 sih Gila Jumping Smash Volley guys Ya Saminanya 460 New 1-2 Wah Gile New 1-2 Special Skill guys High Speed Marcelian 1-2 Force-nya 460 Saminanya 430 ya Marcel ya Disini kan dia sama Sano ya Jangan-jangan sama Sano lagi Tapi gak tau ya Liatain nanti di hari Jumat ya Cannon Dribble Rank S sama Intercept Rank S Oke Team Skillnya Standard ya 5 orang Thomas Club 25% Passive Skillnya Enchant Special Skill Low Flying ya Low Flying Shot Special Skill Force plus 20% Ya Wah Makin gila lagi sih guys Force-nya udah 520 Tambah lagi 20% Force itu lebih bagus Dibanding stat ya guys Jadi penambahan force 20% sama stat 20% Itu bagusan force 20% Ya RNG-nya jauh guys Bagusan force Naiknya Hidden Skill Ada Bond 5% Oke Dia berarti di team Bond ya Si Napo-nya ya 2 orang Thomas Type Player Gampang banget Sekarang gampang banget sih Club DM DF Killer Start 15% DM sama Defender Oke Ini 15% doang ya Makan nih Oke lah 15% doang Tapi Gimana ya Ya Iya sih Ya Tapi kalau misalnya Si Napo ini Ketemu Defender Musuh ya Kan udah force-nya Pas 20% Ya udah gitu Ada stat lagi 15% Jadi total penambahan Statnya 35% Penambahan kekuatannya Penambahan kekuatannya 35% Melawan Defender Musuh Harusnya sih bisa Lewatin Defender Musuh sih Ya udah gitu Low Ball Request Wah ini enak sih guys Jadi tinggal Ngoper ke Napo Udah langsung bisa Volley Ada Stamina Killernya 15% Ada Recover Ada Recover Buat apaan? Decrease Toon Time 60% Jadi misalnya Pas lagi volley Nggak goal Bolanya mentah lagi Bisa ke Napo lagi Mungkin Nah udah dikasih tau tuh guys Kalau kalian punya Napoleon yang SDC Kemarin Eh bukan SDC ya Dream Collection biasa Cuman GG banget Napoleonnya ya Kalian bisa Pindahin skillnya Ke Napo yang DC Yang GG itu ya Iya 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 Oke sekarang Mitsuru Sano Nggak ada skill baru ya Aggressive Pass 480 Tapi ini passnya tinggi sih 480 ya Stamina 240 High Speed Marcellian 1-2 Oh yaudah Berarti bener ya guys Sama Sano ya 1-2 nya Nah Sano juga ada tuh guys High Speed Marcellian 1-2 ya Sama kan ini juga kan ya Ya iya Sama guys Udah gitu Zigzag Nah ini dribble ya Sama sliding yang A ya Tim skillnya 5 orang Skill type club All start 25% Tuh ini skill type club ya Ini apa nih Sama kah Mana sih tadi Oh ini toughness club ya Yang merah Ini skill type Passive skillnya Sano Stamina Killer 35% 2 opponent stamina cost When match up 35% tuh udah maksimal lah ya Kayaknya paling gede dari dulu ya Hidden skillnya Dia bond Tunggu-tunggu Ada 2 nih guys 2 orang pemain hijau Ya All player start plus 4,5% Jadi ada bondnya 4,5% Ada lagi tambahan 25% Untuk Aktivasi special skill During AMDM Intimate auto intercept Wow AMDM tambah lagi 20% guys Untuk auto intercept Ya 25% sih Lumayan gede sih Tapi AMDM doang guys Oke Special skill block ya Block 1 pass Atau intercept special skill Of your match up opponent Ya kalau kita lagi nyerang Berarti 1 intercept musuh Kena block Ya kalau misalnya kita lagi Defense ya 1 pass musuh Kena block sih guys Jadi musuh mau gak mau Mesti dribble 1,2 kalau gak gak shot ya Skill block cancelnya Ada 2 ya mantep Begitu ada start up Oh my god Ada start up club player guys 1,5% Kemarin metanya Jepang Rising Sun semua ya Oke With bond that Can give auto intercept Enchant 29% to AMDM Teammates And increase the start of club player He has many ways To support all his teammates He also has a guaranteed block Against 1 pass or intercept And can cancel Up to 2 special skill blocks Against himself Making him great for Pass relay Ya Ya support sih ya Passer dia ya guys Oke yang terakhir Matsuyama Dream Festival New pass special skill Ya tapi gue gak tau Ini ada special efeknya apa gak ya Soalnya Matsuyama itu pasnya Yang eagle shot itu Yang ada Dasan loose momentum When Kalau ngepas dari jarak jauh Itu gue suka banget sih guys Gue sering pake ya Jito Matsuyama tuh punya kayak gituan ya Gue suka banget Ini force nya 490 ya Tapi gue rasa ini force nya gede 490 gak ada Dasan loose momentum deh Kalau ini ada Dasan loose momentum sih GG sih Ya stamina nya 245 Eagle step Oke Wild eagle sliding interception Oke Spirit Violent defense Ya Tackle paling GG Sama intercept paling GG udah ada Eagle step itu dribble ya Team skill nya Extreme Ya Standard lah ya Japan's player All start 23% Oke Passive skill nya Avaud crisis Wih Sama kayak Tsubasa ya Yang baru guys Ini mantep banget sih Karena gue mainnya kan gak Gak gitu jago ya Gue bukan yang pro player gitu ya Mainnya ya Jadi gue kadang kalau gue ngoper Kenanya tuh ke 2 orang Kalau gak 3 orang guys Karena gue mainnya bego ya Jadi ini mantep banget sih ya Ini pasif yang baru ya Avaud crisis ya Ini cocok banget buat orang-orang Yang kagak bisa main kayak gue gitu ya Jadi enak ya Musuh ketemu 3 2 dibuang ya Mantep men Eden skill nya Oke bond Ya 6% Ya standard lah ya Sekarang Diisi sama Dreamfest tuh 6% pasti ya 2 orang pemain biru ya Gampang banget Direct Ada direct hotline Oh my god Wow Direct hotline guys Matsuyama Gila udah ada Avaud crisis Ada direct hotline FWAM dapet 8% Start Ya gak peduli siapa aja Mau non-Jepan Mau Jepan FWAM dapet 8% Wah ini bagus ya guys Wah gila sih Special skill block Block 1 special skill Of your master proponent Wah ngeblok 2 skill men Cuman 1 lagi 80% Luang ya Kemungkinannya ya Tapi 80% tuh gede guys Jadi bisa jadi Musuh 2 skill Kena block Oke ada direct hotline nya juga Ada auto intercept nya juga Ya Kalo gak ada auto intercept Si jelek sih menurut gue sih Ya dia kan AMDM ya Wajib banget ada auto intercept guys Auto intercept nya juga 100% ya Jadi Matsuyama ini Bagus sih Cuman Nanti liat stat nya dulu ya Kalo stat nya Di bawah Tsubasa baru sama Misaki Baru Dreamfest Wah agak kurang sih Karena dia kan Tukang ngepas ngepas ya Berarti Pass nya Musih bagus sama tekniknya guys Dreamfestival Matsuyama Comes with a new pass special skill And direct hotline With avoid crisis Which make a multiple opponent Match up into single opponent Match up As well as the ability To block up 2 special skill Of his match up opponent His set of skills are ideal To make use of direct hotline From a pass His auto intercept With 100% special skill activation Leaving no holes in his offense Or defense He's an all arounder Who can use both With club player team And japanese player team Ya jelas sih ya Dia soalnya kan Club ya Jadi kalian bisa pake Matsuyama ini Di team club Kalo ngga di team jepang Sih guys Bagus Ya gue masih peneran Nama stat nya sih Ya gue gak bilang bagus Sebelum liat stat nya ya Kalo stat nya Basic stat nya jelek Wah ada oga sih guys The 4 players below Are the stats increase player For next month guys Yes Ada yang di revamp lagi Akhirnya Wah meta middle school ya Wah meta middle school guys Tsubasa middle school yang MS Scare captain Di revamp Isshisaki yang ini nih Ini udah di revamp 2 kali berarti ya Isshisaki yang DC yang ini guys ya Wow Jito MS Ih udah banyak gue kompan ngorbanin Kartunya udah gue Udah gue tumbal-tumbalin Buat boundary break Urabe MS Waduh ya Meta middle school Kalian balik lagi sih guys Cuman si club ini rese ya Gue sebenernya pengen bikin team middle school lagi ya Karena kan kemarin udah ada yang middle school Middle school gitu ya Ini middle school juga di revamp Ya pasti middle school Pasti saat ini lagi meta guys Asal Kalian mesti naikin ke BB4 semua Masalahnya BB4 itu perlu Tamotsu Ide Tamotsu Ide Si club pelit banget Gila Gue sampe sekarang masih butuh banyak banget Tamotsu Ide guys ya Aduh Tamotsu Ide Kalo harganya 10 ribu Gue bisa beli banyak sih guys Masalah harganya mahal banget ya 300 ribu atau 400 ribu Cuman dapet 1 Club Tolong lah Tamotsu Ide Oke lah kita balik langsung ke game ya guys Ya Main cuten Tsubasa Kalo gak gacha itu tangannya gue gatel banget guys Jadi kita mesti gacha ya kan Tunggu ya Boundary Break Support Ini nanti aja kalo diperlukan baru gue pake Platinum SSR Ticket Transfer 2 2022 Gue lupa isinya apa aja sih guys Kita buka 1 ya Ini kayaknya dapet dari yang kemarin Desember kayaknya sih ya Oke apakah gue ada pemain yang gue belum punya Ini bisa diliat gak sih Oh bisa diliat guys Ini live in yang mana ya Aurora Intercept Woy Ini kenapa bilang anew ya Gue banyak banget live in Ini Aurora Intercept Untuk Aneh banget Ya Jitu yang ini gue bukan Kayaknya juga udah punya deh Kayaknya gue udah punya semua guys Ini tulisannya new Gue udah punya sebenernya ya Akai ini Akai yang mana ya Tunggu ya Gue liat dulu guys Body Tackle Intercept ya Ini boleh sih Karena kan gue timnya Jepang ya Jadi gue butuh skill-skill yang Jepang guys Tunggu ya Ada yang gue belum punya lagi kah Wah Gue bingung nih guys Pasal gue kemarin dapet dia deh Bener gak sih Kok ini new ya tulisannya ya Ini membingungkan sih Wah Asli gue jadi bingung guys Ambil yang mana ya Ini Misaki Misaki apa sih Lusannya new guys Turn Overhead Pass ya 465 Apa gue ambil Misaki aja kali ya Turn Overhead Pass ya Kayaknya Kayaknya penting banget itu ya Skill-nya ya Bener gak sih Gue ambil Misaki aja deh guys Tunggu tunggu ya Ini Nita apa nih Nita Nita Skill-nya yang mana sih Yang ini Artistic Falcon 1-2 Waduh Ini juga Penting ya buat Nita 1-2 ya 1-2 nya sama Misaki lagi Gampang banget ya Ambil mana ya guys ya Aduh Bingung gue Ambil yang mana guys Aduh Ambil Misaki aja lah ya Misaki itu lebih Ini sih ya Lebih pasti dipake sih Ambil Misaki aja deh Cush Ya ini bukan Gacha sih Ini cuma pilih doang ya guys ya Nah Aneh sih New tuh disana ya Si Klub sih bikin orang bingung ya Gue udah punya itu guys Sebenernya ya Cuman dibikin new sama si Klub Oke Mungkin karena gue udah Tumbalin kali ya Gak ada kali ya Oke kita buka SSR tanpa tiket ya Semoga aja gue bisa dapet Middle School Middle School Hyuga yang kemarin Nih Kita langsung buka 10 ya Semoga aja ada nyantol ya Middle School Jepang yang kemarin ya Soalnya Middle School Jepang yang kemarin Gue gak gajar di akun utama guys Ya semoga aja Nyantol disini Please 2 We are going to win Wuh Ayu Tsubasa Kasih gue Middle School yang baru kemarin Toho Ayo Toho Middle School 2023 Toho Middle School 2023 Let's go Toho Middle School 2023 Ayo Michael yang mana nih Oh ini gue belum punya ya Gak tau kadang aneh sih guys Ada sun new Tapi gue Gak tau Ah ini yang mana guys Hah Ini yang mana nih Oh yang baru ya Eh tuh Matsuyama Mitsugi Hotline Wow Eh gue belum punya ya Oh Baru tuh 25% Wow lumayan 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 guys Ayo dong Toho Middle School Tapi gak apa-apa sih Gue seneng sih guys Ada 2 yang new ya Lumayan Oke temen-temen Sampai sini aja Kamu yang suka setiap ini guys Sekilas info aja Mengenai update hari Jumat Thank you temen-temen yang udah nonton Jangan lupa like Kliklelomong komen Jangan lupa subscribe Apa-apa yang belum Kita akan berikutnya besok Oke guys thank you guys Bye bye Thank you guys Udah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya